Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku Kembali lagi dengan saya di channel Aritubi Channel Nah kali ini saya akan memberikan Penjelasan mengenai hal-hal Kecil yang biasa diabaikan oleh seorang Pemain yang dapat Mengakibatkan Kurang maksimalnya Permainan Sebelum lanjut yang belum menekan Tombol like, komen, subscribe Silahkan tekan dulu Dan teman-teman yang punya saran Yang dapat membangun channel ini Jadi silahkan tinggalkan di kolom komentar Oke kita lanjut Barangkali anda sudah ketahui Dalam permainan atau olahraga itu Untuk memaksimalkan tenaga Ataupun permainan Bukan hanya dibutuhkan Skill ataupun Fisik yang kuat Akan tetapi banyak hal Yang harus diperlukan Atau dibutuhkan oleh seorang pemain Untuk memaksimalkan tenaga Atau permainannya Dan salah satu contohnya Misalnya peralatan Fisik dan lain-lain Nah Untuk kali ini Yang akan saya bahas Yaitu Mengenai hal-hal kecil Yang biasa diabaikan oleh seorang Masalah grid Atau pemain Atau pemain Khususnya pemain Pemila Karena saya melihat Masih banyaknya pemain Yang menaklukkan Hal seperti ini Yang akan saya bahas ini Sehingga dapat Pengaruhi permainan Atau tidak maksimalnya permainan Nah langsung saja Kita ke Pembahasan pertama Yaitu Yang pertama Yaitu Masalah grid Dimana Saya sering mendengar Seorang agrik Mengeluh Mengenai kekalahannya itu Biasa Dari faktor Grid Entah itu Dari Salah pasang Entah itu Dari Licinya Grid Nah Untuk masalah Salah pasangnya Kadang Mereka itu Memasangnya Agak Berentangan Agak Tidak beratur Makanya Saya rekomendasikan Untuk menonton Video-video saya Sebelumnya Karena sudah saya membuat Video tutorial Cara Memasang grid Dengan simple Nah Untuk yang kedua Yaitu masalah Liginya Karena Memang Banyak Orang itu Memiliki Tipe-tipe Yang berbeda-beda Dari Segi Keluaran Keringatnya Karena Ada yang Biasa-biasa saja Mengeluarkan keringat Dan ada juga Yang sangat Over Dan salah satunya Contohnya adalah Saya Contohnya adalah Saya Saya pribadi Tipe Tipe orangnya Itu Keringatnya Sangat Over Atau Mudah Berkeringat Apalagi Di bagian Tangan Sini Karena Kalau Keringat Sudah Sangat Over Jadi Otomatis Grip Akan Basah Dan apabila Basah Grip Akan Terasa Licin Licin Itu Dapat Mempengaruhi Tingkat Genggaman Tangan Karena Otomatis Genggaman Akan Tidak Terlalu Kuat Karena Licin Itu Karena Saking Licin Bisa Jadi Karena Saking Licin Itu Racket Akan Mudah Terlum Lengkau Karena Saking Licin Itu Jadi Faktor Masalah Grip Ini Sangat Saya Sarankan Apabila Anda Ada Seorang Tipe Pemain Yang Over Keringat Atau Keringat Sangat Banyak Apalagi Di Bagian Tangan Itu Saya Reponisikan Memakai Whistband Yang Di Bagian Sini Yaitu Fungsinya Untuk Menahan Keringat Dari Arah Tangan Sini Sehingga Tidak Sampai Ke Bagian Sini Ya Jadi Keunggulan Memakai Purisian Ini Selain Dari Dia Akan Menyerap Keringat Jadi Grip Juga Akan Lebih Awet Karena Tidak Terlalu Basah Karena Kalau Terlalu Basah Disamping Grip Nyalicin Pengalangan Licin Dia Akan Ini Bau Ya Karena Sering Saya Melihat Seperti Itu Kalau Sudah Terlalu Sering Sering Basah Grip Itu Grip Merupakan Salah Satu Faktor Pendukung Untuk Maksimalnya Permainan Oke Kita Lanjut Yang Kedua Yang Kedua Yang Kedua Adalah Sepatu Jadi Sepatu Ini Adalah Merupakan Alat Pelindung Kaki Yang Biasa Dipergunakan Dalam Kerjaan Olahraga Karena Di Beberapa Capang Olahraga Itu Menggunakan Media Sepatu Dan Ada Beberapa Cabang Olahraga Yang Tidak Menggunakan Sepatu Seperti Contohnya Senam Ya Senam Itu Tidak Menggunakan Sepatu Nah Menurut Teman-teman Apalagi Olahraga Yang Tidak Menggunakan Sepatu Silahkan Tinggalkan Komentar Di Kolom Komentar Nah Kita Lanjut Ke Materi Untuk Sebagian Pemain Terutama Pemain Pemula Masih Banyak Yang Menganggap Sepatu Ini Hal Kecil Yang Tidak Terlalu Penting Contohnya Kadang Saya Melihat Mereka Memakai Sepatu Yang Keruntukannya Bukan Untuk Di Lapangan Mulut Tangkis Seperti Misalnya Sepatu Lari Sepatu Basket Nah Ini Dia Alasannya Kenapa Saya Menganggap Hal Ini Sangat Mempengaruhi Permainan Sepatu Itu Kan Berbeda Beda Bahan Dan Materialnya Dan Untuk Peruntukannya Bukan Pasti Berbeda Jadi Misalnya Sepatu Basket Yang Akan Kita Pakai Di Lapangan Bulut Tangkis Entah Itu Sepatunya Licin Entah Itu Sepatunya Berat Nah Dari Itu Kan Bisa Mempengaruhi Permainan Jadi Permainan Tidak Bisa Maksimal Apalagi Kalau Licin Misalnya Anda Terjatuh Siapa Yang Merugih Anda Sendiri Kan Jadi Faktor Sepatu Ini Merupakan Faktor Yang Saya Anggap Sangat Penting Untuk Pemula Perhatikan Agar Lebih Maksimanya Permainan Nah Oke Kita Lanjut Yang Ketiga Yang Ketiga Adalah Pegangan Racket Nah Menurut Saya Pegangan Racket Ini Sangat Berpengaruh Pada Pola Permainan Pada Maksimalnya Permainan Pada Maksimalnya Pukulan Kenapa Karena Pada Saat Anda Salah Memegang Racket Salah Pegangan Pukulan Anda Akan Tidak Lebih Maksimal Karena Masih Banyak Saya Lihat Seorang Pemain Terutama Seorang Pemain Pemula Dia Memegang Racket Asal Asalan Seperti Itu Tanpa Mereka Sadari Permainan Yang Mereka Lakukan Itu Pramaksimal Nah Untuk Masalah Pegangan Ini Ada Beberapa Macam Contohnya Ada Pegangan Forehand Ada Pegangan Backhand Dan Ada Pegangan Campurang Atau Kombinasi Dan Masalah Pegangan Ini Tenang Saja Akan Saya Buatkan Tutorialnya Cara Memegang Racket Yang Benar Nah Jadi Kita Langsung Saja Ke Poin Yang Selanjutnya Poin Selanjutnya Yaitu Masalah Pemanasan Nah Masalah Pemanasan Ini Masih Banyak Saya Lihat Seorang Atlet Ataupun Pemain Mengambilkan Hal Ini Terutama Yaitu Atlet Pemula Atau Pemain Pemula Karena Kalau Seorang Atlet Yang Sudah Profesional Atlet Dunia Sudah Terbiasa Menangkukannya Jadi Pemanasan Menurut saya Sangat Penting Karena Kalian Sudah Tahu Sebelumnya Fungsi Dari Pemanasan Itu Seperti Apa Contohnya Mengurangi Risiko Cidera Jadi Bukan Menghalangi Risiko Cidera Jadi Dia Fungsinya Mengurangi Risiko Cidera Dan Selanjutnya Melemaskan Otot Otot Kemudian Mengalirkan Darah Keseluruh Tubuh Atau Memperlancah Aliran Darah Keseluruh Tubuh Nah Pemain Yang Langsung Melakukan Gerakan Gerakan Atau Olahraga Yang Langsung Membutuhkan Tenaga Yang Teruat Otomatis Kan Otot Otot Itu Bisa Jadi Kaku Atau Ditegang Apalagi Kalau Itu Mempunyai Riwayat Otot Yang Cepat Tegang Atau Kaku Dimana Di Olahraga Itu Khususnya Mulut Tangkis Yang Sering Terjadi Cidera Misalnya Otot Bahu Lengan Kemudian Kaki Bisa Juga Paha Apalagi Bisa Jadi Seperti Itu Untuk Pemanasan Ini Saya Sangat Sarankan Kepada Pemain Pemula Bahkan Pemain Dunia Pun Harus Melakukan Pemenasan Karena Tidak Mili Karena Sangat Berpengaruh Dengan Permainan Agar Pemainan Lebih Maksimal Jadi Seperti Itu Beberapa Hal Yang Biasanya Diabekan Oleh Pemain Beberapa Hal Kecil Yang Biasanya Diabekan Oleh Seorang Pemain Yang Dapat Mengurangi Maksimalnya Permainan Jadi Seperti Itu Nah Kalau Sudah Terjadi Cider Seperti Itu Kan Otomatis Permainan Akan Tidak Maksimal Lagi Jadi Kurang Lagi Seperti Itu Untuk Poin Yang Terakhir Ini Yaitu Masalah Pemanasan Jadi Dari Keempatnya Ini Yang Pertama Masalah Grip Yang Kedua Masalah Sepatu Kemudian Yang Ketiga Masalah Pegangan Raket Dan Yang Terakhir Ini Masalah Pemenasan Yaitu Semuanya Faktor Pendukung Maksimalnya Suatu Permainan Jadi Saya Disini Cuma Menjelaskan Hal Hal Yang Dapat Mempengaruhi Pola Permainan Yang Dapat Mempengaruhi Maksimalnya Suatu Permainan Saya Jadi Untuk Poin Yang Pertama Dengan Yang Kedua Itu Tergantung Dari Anda Karena Masing-masing Orang Itu Berbeda Di Jendera Barangkali Anda Belum Bisa Mengganti Grip Misalnya Karena Dari Segi Materinya Ataupun Sepatulnya Seperti Itu Tapi Saya Sarankan Untuk Poin Yang Tiga Dengan Empat Itu Harus Kalian Maksimalkan Karena Kenapa Hal Itu Dapat Menunjang Maksimalnya Permainan Dan Sangat Dibutuhkan Seperti itu Ya Jadi Masalah pegangan Racket Dan Pemanasan Itu Sangat Saya Saya Rekomendasikan Untuk Dilakukan Setiap Pemain Olahraga Apapun Itu Harus Dilakukan Sebelum Melakukan Kegiatan Yang Berat Berat Jadi Untuk Pegangan Bajuk Itu Saya Akan Buatkan Insya Allah Saya akan Buatkan Tutorial Kemudian Yang Masalah Pemenasan Itu Insya Allah Saya juga Akan Buatkan Cara Pemenasan Yang Ideal Sebelum Melakukan Permainan Atau Olahraga Jadi Untuk Video Kali ini Cukup Sampai Disini Dan Silahkan Yang Belum Menggunakan Tombol Like Comment Subscribe Dan Atifkan Tombol Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Dengan Video Terbaru Dari Channel Ari Tubi Channel Dan Saya Ucapkan Terima Terima Kasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai